Sekarang akan membuat perbandingan untuk kalian agar kalian lebih yakin lagi 50.000 rupiah uang yang kita miliki Sekarang porsi pengeluarannya nama-nama porsinya urayannya kita samakan Hanya jumlah pengeluaran kita bedakan Sedikit Ongkos kita ambil 15.000 rupiah Masih sama ya 50 diambil 15 jadi tinggal 35.000 rupiah Makan minum jadi 20.000 rupiah 35 diambil 20 tinggal 15.000 rupiah Ngopi lah kita 10.000 rupiah 15.000 dan ambil 10.000 tinggal 5.000 rupiah Nah selanjutnya kita beli roti 5.000 rupiah Selesailah finish habis uang kita disitu Nah kita lihat area 15.000 rupiah 10.000 rupiah kalau kita jumlahkan itu jumlahnya menjadi genap 50.000 rupiah Tetapi seandainya di sebelah kanannya 35.000 rupiah 15.000 rupiah Maka kalau ini dijumlahkan akan ketemu angka 55.000 rupiah Nah dari sini kalian bisa memahami bahwa Bahwa angka setelah diambil yang ada di barisan 35.000 rupiah 15.000 rupiah Adalah bukan angka abadi Tetapi dia adalah angka hanya satu kali dicatat saja Dan satu kali digunakan Ya ingat ini adalah angka bukan untuk dijumlahkan Tadi di pertama kita ketemu 49.000 rupiah Hilang 1.000 rupiah Tapi sekarang kita ketemu dengan angka 55.000 rupiah Malah lebih 5.000 rupiah Jadi kalian bisa yakin tentunya Bahwa angka yang tercatat di 35.000 rupiah 15.000 rupiah Ini adalah bukan angka untuk dijumlahkan Tetapi angka hanya satu kali dipakai saja Ingat ya Satu kali dipakai Itu adalah sebuah angka Yang menunjukkan bahwa adanya pergerakan ekonomi Dari 50.000 rupiah Diambil 15.000 rupiah 35.000 rupiah sisanya Nah Hanya satu kali itu saja berlaku 35.000 rupiah Dipakai lagi 20.000 rupiah Sisanya Tinggal 15.000 rupiah Maka angka 35.000 rupiah Tidak berlaku lagi Yang berlaku adalah 15.000 rupiah 15.000 rupiah Kita pakai lagi 10.000 rupiah Ya Maka sisanya 5.000 rupiah Nah 15.000 rupiah Tadi sudah tidak berlaku lagi Yang berlaku saat ini adalah 5.000 rupiah Dipakai lagi sama kita tuh 5.000 rupiah Maka Habis sudah Jadi 0 rupiah Nah Si angka 5.000 rupiah Sudah tidak berlaku lagi Karena sudah dipakai Maka yang berlaku sekarang Sesungguhnya adalah Ingat Angka terakhir Ya 0 rupiah Nah Jadi kita Tidak boleh Menjumlahkan Ya Angka-angka yang berada di belakang sini Sekali lagi Mister Akang sampaikan Bahwa itu hanya Catatan dari Pergerakan Pemakaian Pemakaian Ekonomi Jadi yang jelas Angka terakhir disini yang berlaku adalah 0 rupiah Pemakaian Pemakaian Pemakaian